Pagelaran Prasasti yang menjadi ajang kreativitas para muda budi singonjuru untuk tahun ini sangat dipersiapkan secara matang. Ini dapat terlihat dari latihan gelati kotor yang dilakukan di kantor kecamatan singonjuru. Seluruh pengisi acara mulai dari penabuh hingga penari, sudah melakukan latihan beberapa kali menjerang Prasasti Jelitiga. Ajang kreativitas anak-anak muda singonjuru yang dikemas dalam prasasti ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Desember mendatang. Hebatnya, dalam acara ini, seluruh panitia terbentuk dari perkumpulan karang taruna singonjuru. Pun begitu dengan pengisi acaranya, semua berasal dari anak-anak kecamatan singonjuru. Untuk talent penari maupun penabuh, diambil dari tingkatan SMP mahasiswa. Iqbal selaku ketua panitia acara ini menyampaikan persiapan mulai bulan November tanggal 20. Hingga sejauh ini persiapannya diperkirakan sekitar 80 persen. Bagian talent 90 persen dan persiapan dekorasi sekitar 50 persen. Dari sebelah desa yang ada di kecamatan singonjuru, semuanya ikut berpartisipasi. Dan diambil masing-masing satu pemuda usia 17 tahun ke atas. Persiapannya kita mulai dari bulan pertumpulan kita untuk membahas Prasasti Jelitiga ini. Mulai bulan November, sekitaran tanggal 20 November sampai tanggal sekarang ini. Persiapannya semuanya baru sekitaran 80 persen. Yang bagian talent itu sudah 95 persen. Kalau bagian dekorasi masih kurang banyak sih. Masih 50 persen lebih. Jadi di antara 11 desa ini yang ikut partisipasi yaitu 9 desa. Sembilan desa ini ya karantarunannya semua aktif. Talent ya, talent maupun penabungnya ya. Itu ada dari SMP Mamba Ufala. SMP Mamba Ufala di daerah sumber baru sana. Terus talent yang satunya ini dari 11 desa. Dari 11 desa ini kita ambil satu-satu. Talent yang satu-satu yang dewasa ya. Yang umur sekitaran 17 ke atas. Itu dari 11 desa. Pagelaran Prasasti ini selalu sukses membuat Singonjiruh menjadi ramai dikunjungi masyarakat. Untuk pemirsa yang penasaran bagaimana keseruan Prasasti Juru Tiga kali ini bisa datang langsung ke Singonjiruh. Hari Minggu tanggal 15 Desember. Aji Balewi, Banyuwangi TV melaporkan. Banyuwangi TV melaporkan. Banyuwangi TV melaporkan.